Bismillahirrahmanirrahim Quran surah ke-46 ayat ke-15 Posisi paling kiri sebelah atas Saya mau tunjukkan ya Saya mau tunjukkan bagaimana di Quran Surah ke-31 ayat ke-14 Ibu orang tua yang beda agama saja Tetap ada penghormatan di Quran Dan dimintakan untuk mengajak pada kebaikan Lihat kalimatnya Dan kami wasiatkan kepada setiap manusia Untuk berbakti pada kedua orang tuanya Setelah itu ibu disebutkan Kalau kamu sedang merasa capek Punya masalah dengan orang tuamu Coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu Minimal ibu kamu saja Bawa-bawa kamu itu 9 bulan mengandung Ibumu bersabar kepada kamu Dalam 9 bulan Kamu tidak bisa bersabar dalam 9 menit Kamu siapa? Di bawah-bawah itu kemana-mana Sampai kalau di Quran surah ke-46 ayat ke-15 itu Posisi paling kiri sebelah atas Itu bahasanya bukan wahnam lagi Kadang-kadang walahnya tak tertahankan Luar biasa Di tafsir di Quran surah ke-7 ayat 189 Bahkan saat lahir masih diberikan asih juga Kadang-kadang diajak ke pesta Gitu kan? Ada haflah, ada zafaf Begitu undangan mecahin gelas ditahan Tahan malunya Saat sakit, parah luar biasa Minta ke dokter Ya Allah Dokter tolong yang terbaik Kalau perlu ya Allah ambil nyawa saya Kalau perlu Itu kalimat-kalimat itu keluar Tiba-tiba setelah dewasa Cuma 9 menit tidak bisa bertahan dalam sahabar Berbakti pada orang tua Ayat coba Itu bagian dari syukur kepada aku Ayat 15 ini yang indah Tapi Jika ibunda kamu Atau ayah anda kamu Beda keyakinan dengan Kemudian memaksa untuk beribadah Menurut kepercayaannya Jangan ditanti Tolak dengan cara yang lembut Tapi jangan sampai perbedaan Keyakinan itu Menjadikan kamu Berbuat buruk pada orang tua Tetap temani dia Bahasanya sahib Dari kata sahabat Sahib itu sesuatu yang lekat Jamannya ashab Ada orang yang lekat dengan surga Tata terpisahkan Ashabul jannah Ada orang yang lekat dengan neraka Tata terpisahkan Ashabul nar Makanya disebut dengan sahabat Lekat Lekat itu sekalipun fisiknya Tidak berada bersama-sama Tapi Masya Allah tetap mendoakan Dalam kebaikan Orang tua yang berbeda agama saja Kata Quran Tetap pergaul dengan kebaikan Dalam urusan dunianya Doakan dia Tingkatnya tinggi Karena itu masih ada Kewajiban bagi kita Untuk berda'wah dengan kelembutan Silahkan di Quran Surah ke 16 ayat 125 Ajak yang belum paham Dengan jalan Dengan hukum Allah itu Kejalannya dengan hikmah Jangan dengan kalimat Yang tidak menyenangkan Ajak dulu dengan hikmah Dengan hikmah Doakan lembutkan Saya sarankan Kalau ada orang-orang keras Susah diberikan peringatan Jangan dilawan dengan kekerasan Lagi salah itu Dengan doa dulu Pak Saya beri contoh Musa Nabi Musa A.S. dan Fir'aun Fir'aun misalnya Kenal Fir'aun? Alhamdulillah Kalau Anda kenal Saya bingung Kenal di mana Fir'aun itu Itu makhluk Manusia Bukan hanya Luar biasa Bengis ya Tapi menyebalkan Kalimat-kalimatnya Tajam Kadang-kadang Melahirkan eksekusi Tidak langsung Negosiasi Eksekusi langsung Itu Rambutnya Enggak enak Dilihat Tolong pisahkan Kepala dari badannya Bukan nyuruh-nyukur Makanya Nabi Musa A.S. ketika Berdakwah kepada Fir'aun ini Itu memohon kepada Allah Supaya hatinya Diberikan ke lapangan Kalau hatinya Sudah lapang Luas Jadi cacian-cacian Itu gak cepat Tersinggung nanti Tidak cepat tersinggung Bayangkan Kalau Nabi tersinggung Cuma mengangkat tangan Berdoa Ya Allah Dikabulkan Cuma hikmah dakwah Dari peristiwa itu Gak ada untuk kita Maka ketika Sebelum datang Kepada Fir'aun Beliau berdoa Itu rumusnya Ya Allah Lapangkan hati saya Supaya kalau mendengar Kalimat-kalimat Yang tidak nyaman Saya bisa tahan Orang tua misalnya Anda mulai ngajak Pada kebaikan Pak Ayo sholat Itu kan Ah Kamu ngajak-ajak sholat Udah nanti ajalah Papa juga tahu Beri duluan Daripada kamu Sahabat Ayo Pak Kan tidak harus Seperti itu Papa kok gitu amat Si amat aja gak gitu Itu kan si amat Bukan papa Rame gitu kan Pelan-pelan Doa lagi Pelan-pelan Doa lagi Ini kalau sudah Dilembutkan hatinya oleh Allah Itu mudah Kalimat-kalimat mas Saya pernah Satu kali Ada seorang yang Datang Berubah Sibuk luar biasa Punya jabatan Di pekerjaan Insya Allah Begitu berubah Orang tuanya marah Karena dia merasa Dunianya tertinggalkan Padahal bukan tertinggalkan Menyesuaikan dunia Untuk kepentingan Akhiratnya Dikerjakan juga tugasnya Siapa yang membuat Kamu berubah Kalau kamu tidak mampu Berasa ikan Papa yang turun tangan Sampaikan Itu baru tangannya Belum kalau turun kaki Macam-macam Ini seperti Itu punya posisi juga Pasukan luar biasa Apa yang terjadi Saya nasihankan Doa lah kepada Allah Minta kebaikan Minta melembutkan hatinya Pasti akan diberikan jalan Dan ini poinnya Tetap berbakti Kamu pada orang tua Seperti sahabat dulu Pernah mengalami peristiwa itu Jadi setiap Keperluan apa-apa Berikan Berikan Ketika nasihat itu sampai Nilai Quran diberikan Kalau darah Allah Ternyata ujian itu datang Ibunya sakit Begitu sakit Di sini dilakukan Cari rumah sakit terbaik Dimaksimalkan perawatannya Dalam setiap pekerjaan Yang luar biasa padatnya Itu masih nengok ke situ Dilihat lagi Dicari dokternya Dipastikan begini Sampai ibunya menangis Pertanyaan Siapa yang menyuruh kamu seperti ini Dan gimana kamu begitu Inilah hasil belajar saya selama ini Saya emang diajarkan begini Saya diajarkan seperti ini Sampai ibunya menangis Ayahnya lihat Ayahnya merubah Ibunya merubah Istrinya merubah Anak-anaknya merubah Akhirnya datanglah satu keluarga besar Kita sama-sama ketemu Bapaknya minta maaf Ibunya minta maaf Bahkan kita beribadah bersama-sama dalam kebaikan Sampai ke mukanya Itu cukup menarik Jadi kalau Anda bertanya Lebih baik mana Ibu dengan teman yang soleh Sebetulnya pertanyaan itu Tidak perlu muncul Anda punya tugas menjadikan ibu Anda soleh Dan mempertahankan pertemanan dengan teman soleh Anda Dan teman Anda yang soleh akan mengajak Anda untuk berbakti kepada orang tua Itu poin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton!